Distress tolerance ini bisa kita praktekan di dunia nyata kita. Bagaimana distress diatasi dengan distress tolerance. Ini tadi adalah bagian yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ana. Ketika ada distress, cobalah kemampuan menoleransi distress dulu, baru problem solving jika mungkin. Saya mau memperkenalkan dulu, menoleransi distress itu adalah salah satu kemampuan yang dikembangkan oleh seorang psikolog bernama Ibu Marsa Linehan, atau Mbak Marsa Linehan, yang bertujuan untuk mendorong kliennya atau orang-orang yang mengaplikasikan praktek ini untuk mempunyai hidup yang world living. Jadi pantas untuk dijalani. Jadi hidupnya itu tidak tersiksa dengan rasa sakit yang malah istilahnya dinaikkan oleh dirinya sendiri. Apa saja prakteknya tadi? Itu ada tujuh hal yang dibuat akronim ACCEP atau menerima kalau bahasa Indonesia-nya. Kenapa ACCEP? Karena agar mengingatkan kepada kita bahwa tadi kadang-kadang menerima masalah itu saja sudah sangat membantu kita untuk mengurangi kecemasan atau intensitas emosi yang tidak nyaman yang kita alami saat itu. Di tujuh kemampuan ini, teman-teman nanti boleh milih salah satu atau kadang pakai yang satu saat ini, besok pakai yang mana. Jadi kita diberi banyak pilihan itu untuk istilahnya back of trick. Kita punya tas yang isinya kemampuan-kemampuan yang nanti bisa kita ambil mana yang kita butuhkan saat itu. Kita mulai dari nomor 1A atau aktivitas. Jadi tadi juga sudah dijelaskan, lakukan hobi atau aktivitas yang sudah lama ingin Anda lakukan. Jadi ketika ada distress, coba untuk istilahnya relax dulu. Dengan mungkin menghabiskan buku yang sudah lama dibeli. Kita mungkin semuanya punya novel yang sudah lama banget dibeli, tapi ternyata tidak selesai-selesai. Kita bisa coba alihkan pikiran kita dulu ke sana atau olahraga lingat. Ini ada tips yang bisa saya berikan. Jadi saat ini mungkin kalau kita sudah tahu bahwa istilahnya mendistraksi pikiran kita sebentar itu tidak apa-apa, kita bisa nuliskan kegiatan-kegiatan kecil yang bisa kita lakukan di sekitar rumah misalnya, dan kita tempelkan di tempat yang kita bisa akses. Karena gini, ketika tadi distress itu hadir di hidup kita, kadang kita tidak bisa mikir. Ketika itu kita harus mikir, aku harus ngapain? Nah ketika kita sudah punya list ini, kita akan bisa istilahnya ambil salah satu. Apa yang mau saya lakukan sekarang? Itu akan sangat membantu sekali. Kemudian yang kedua, contributing. Ini juga tadi sudah sempat di-mention. Melakukan sesuatu untuk lingkungan atau orang lain. Berarti berkontribusi. Misalnya donasi online, menghubungi teman lama, atau merawat tanaman. Intinya adalah yang memicu rasa koneksi antara diri kita dengan lingkungan atau orang lain. Jadi, saya ada untuk kamu, kamu ada untuk saya. Karena gini, di saat-saat seperti ini, di saat-saat distress lagi tinggi, itu ada satu lagi perasaan yang mungkin biasanya membuat kita jadi tambah. Istilahnya tambah stress, tambah cemas, tambah depressed. Itu adalah loneliness. Atau merasa sendiri. Kayaknya tidak ada orang yang sayang sama saya. Kayaknya tidak ada orang yang peduli dengan saya. Rasanya, apa ya, pikiran itu kayak kuat sekali, kalau lagi seperti ini. Terus yang ketiga, comparison. Atau membandingkan diri kita dengan diri kita yang dahulu atau dengan orang lain yang kita rasa lebih sulit situasinya dibandingkan kita. Ini bukan untuk bilang bahwa, ah, gini aja kok aku sedih, gitu kan. Ah, gini aja kok aku kesel. Bukan seperti itu. Tapi untuk malah sebaliknya, kita diminta untuk gratitude atau bersyukur bahwa, oh, posisi saya tidak seperti posisi saya beberapa tahun lalu. Misalnya, saya sudah berada di tempat yang lebih baik, gitu misalnya. Atau, apa namanya, posisi coping saya itu kayaknya lebih baik dibandingkan copingnya teman saya, gitu misalnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, beberapa orang itu menemukan hal tersebut sangat membantu, gitu. Tapi beberapa orang yang lain tidak. Ini cukup unik, ini yang comparison. Jadi, lakukan apa yang cocok untuk Anda. Terus, yang keempat adalah E, atau emotion. Melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan emosi yang berbeda dari yang kita rasakan. Ini unik, gitu ya. Jadi, ketika sedih, gitu ya, kita diminta untuk menonton film komedi, misalnya, gitu kan. Atau ketika sedih, gitu, biasanya kita senang banget dengerin, apa namanya, lagu yang sendu, yang tambah membuat kita, tambah tangisnya jadi banyak, gitu ya. Sometimes, ini membuat kita jadi makin mengingat-ingat. Mungkin masa lalu yang tidak menyenangkan, gitu. Jadi, nggak cuma masalah saat itu aja. Juga jadi ingat-ingat masa lalu, atau ingat-ingat masa depan yang membuat jadi makin cemas, gitu. Jadi, malah lakukan sesuatu secara sadar yang bisa istilahnya meng-generate atau memproduksi emosi yang kira-kira kebalikan dari apa yang kita alami saat itu. Nah, ini juga menghubungi sahabat saat merasa ingin menarik diri, gitu kan. Tadi yang saya bilang, ketika distres itu tinggi, gitu. Ada satu juga dorongan yang unik, gitu, dirasakan di saat-saat seperti itu. Kita tuh pengennya itu di kamar aja, nggak pengen diganggu, gitu. Cuma scroll-scroll HP. Ada perasaan seperti itu. Sayangnya, ketika ini diikuti, gitu ya. Itu tadi, itu menaikkan perasaan kalau kita itu lonely. Kalau kita sendiri, yang mana? Ya, membuat tadi distresnya nggak hilang-hilang, gitu. Jadi, ketika kita malah ingin menarik diri, coba untuk lihat, apakah menarik diri ini membantu kita atau nggak, gitu. Kalau nggak, ya coba untuk reach out kepada orang lain. Nah, ini tips, kita juga bisa mengubah emosi dengan mengganti gestur. Misalnya dengan gestur menerima dan senyum Mona Lisa. Nah, ini ada satu praktikal sedikit yang bisa kita praktekan saat ini juga. Mungkin teman-teman kan sambil mendengarkan saya dan Mbak Ana dari tadi, mungkin duduk dengan tegak, gitu ya, sambil agak condong ke laptop atau kamera HP, gitu kan. Kita bisa coba untuk agak sedikit relax, gitu ya, duduk dengan lebih relax, gitu, bahunya kita sandarkan. Nah, ini coba teman-teman, coba sekarang bisa, gitu. Yang pertama, gestur menerima. Jadi, tangan itu seperti dibuka ke atas, gitu ya, terus ditaruh di tempat yang nyaman, misal di paha kita. Terus, dengan melepaskan ketegangan di setiap jari-jari tangan, gitu ya. Ketika kita tadi melakukan gestur yang lain, terus kita melakukan gestur ini, lihat perubahannya. Ada satu perubahan, biasanya ini yang disadari oleh teman-teman klien saya, kalau saya minta untuk melakukan ini, kita jadi siap untuk menerima apapun, gitu ya, dan sulit untuk kembali ke istilahnya mode untuk melawan, gitu. Ketika kita dalam posisi seperti ini, sulit banget untuk marah, gitu ya. Nanti kalau next time teman-teman pengen eksperimen, lagi marah, coba pakai metode kayak gini, gitu. Jadi, marahnya itu jadi sulit, gitu loh. Kita jadi nggak gampang untuk marah-marah, gitu. Kalaupun kita mau marah, kita pasti berusaha untuk mengubah gestur, gitu. Karena gestur kayak gini ini memberikan istilahnya, pesan kepada otak bahwa, it's okay, kamu siap untuk menerima. Terus yang kedua, senyum Mona Lisa, gitu. Ini sebenarnya namanya house smile atau setengah senyum, gitu. Tapi yang paling mirip itu kayak senyumnya Mbak Mona Lisa ini, gitu kan. Kita bisa lihat di sini Mona Lisa itu seperti tersenyum, tapi tidak sampai terlalu menarik otot-otot di pinggir bibir, gitu. Jadi, coba untuk senyum, setengah senyum, gitu. Nah, dengan kedua posisi ini, kita memberikan pesan kepada otak bahwa semuanya baik-baik saja, gitu kan. Bahwa tidak ada bahaya yang sedang mengancamu saat ini, gitu. Jadi, walaupun tadi istilahnya di dalamnya itu lagi liar, gitu ya. Emosi kita lagi meledak-ledak, gitu. Kita berusaha untuk istilahnya mendinginkan emosi itu dengan mengganti gestur tubuh kita. Terus selanjutnya, ini pushing away. Pushing away ini juga unik, ini. Secara mental, kita membangun tembok antara kita dan masalah kita saat itu. Gitu ya. Tadi kan ada masalah-masalah yang nggak bisa kita selesaikan saat itu juga, ya. Jadi, ketika muncul pikiran soal masalah tersebut, misal, kayak lagi weekend gini, kan, gitu. Ini saya sering banget. Weekend gini, tapi terus banyak gitu di hari-hari saya, berapa lama gitu tiba-tiba kepikiran kerjaan, gitu kan. Jadi, nggak bisa menikmati weekend. Padahal weekend sekarang, istilahnya kalau bagi saya sendiri, itu lebih berharga berkali-kali lipat dibandingkan sebelum pandemi, gitu kan. Karena sangat membantu kita untuk bisa relax dan siap lagi untuk selanjutnya, gitu. Jadi, ketika pikiran tentang pekerjaan, stres pekerjaan itu datang ketika weekend, secara sadar saya akan berusaha menggantinya dengan pikiran yang lebih menyenangkan. Misalnya, dengan saya mengganti pikiran soal pengalaman saya makan makanan yang saya suka, gitu. Atau liburan dengan keluarga saya di tempat tertentu, gitu. Terus yang kedua, ini juga sering saya lakukan, membayangkan menaruh pikiran tersebut ke dalam kotak atau lemari yang bisa kita akses nanti. Jadi, ini secara mental, ya. Jadi, bukan secara nyata. Jadi, saya suka membayangkan ini, pikiran itu bisa saya pegang, gitu, secara mental. Saya taruhkan ke dalam kotak, kotak saya kunci, terus kotak tersebut saya masukkan ke dalam lemari, lemari saya kunci, terus saya keluar ruangan yang ada dalam lemari tersebut, saya kunci ruangannya dari luar, gitu. Cara ini sangat cukup efektif untuk saya, untuk tadi, saya taruh masalah di sini dulu, nanti akan saya kunjungi ketika saya memang bisa menyelesaikannya. Maka itu di tips, saya tambahkan, tanyakan pada diri sendiri, gitu. Apakah masalah ini bisa saya selesaikan saat ini, atau apakah pikiran ini membantu saya saat ini? Kenapa perlu bertanya pada diri sendiri seperti ini? Karena gini, ketika distres tinggi, pikiran tidak menyenangkan banyak, emosi tidak menyenangkan banyak, itu apa ya? Mungkin teman-teman pasti pernah mengerasan, kayak otak itu kayak bulet, gitu loh. Kayak ruwet, gitu. Sulit sekali tadi fokus, sulit sekali untuk, misalnya kayak gini, tahu nggak sih teman-teman, kalau orang jatuh cinta, orang jatuh cinta, mungkin kita semua pernah jatuh cinta, itu ternyata mereka itu melihat langit itu lebih biru daripada seharusnya. Menarik ya, gitu ya. Karena ternyata mood itu adalah filter juga untuk fisik kita, gitu. Tapi sebaliknya, ketika orang depressed, gitu ya, lagi mood-nya lagi low, atau ngedown, sedih banget, gitu kan, itu melihat langit yang biru itu istilahnya, warnanya itu lebih tidak cerah, gitu. Tidak sesuai seperti biasanya, gitu. Jadi mood itu juga istilahnya kayak filter, gitu kan. Dan ketika seperti itu, tadi pikiran itu penuh, gitu kan, rasanya tidak nyaman, ada yang terjadi namanya ruminasi pikiran. Pikiran kita bulat balik situ lagi, balik situ lagi, masalah itu lagi. Nah, dengan menanyakan apakah masalah ini bisa saya selesaikan saat ini juga, atau apakah pikiran ini membantu saya saat ini, itu istilahnya kita menghentikan ruminasi pikiran itu biar nggak bulat balik situ, balik situ. Karena biasanya ketika di-stress lagi tinggi, kita tahu jawabannya adalah tidak, gitu ya. Terus yang ke-6 adalah tau. Atau memikirkan hal yang sedang kita lihat saat itu. Misalnya, gitu ya, menghitung jumlah lantai, atau mencari benda berwarna kuning yang ada di ruangan yang sedang kita duduk di sana, gitu ya. Ini tipsnya terdengar sili, gitu ya, tapi ini adalah yang paling cepat yang bisa kita lakukan untuk tadi. Kita nggak terjebak dalam ruminasi pikiran yang saya ceritakan sebelumnya tadi itu. Terus yang terakhir, ini adalah sensasi atau sensation. Kita bisa memanfaatkan panca indera untuk membantu menenangkan diri kita, gitu. Misal, menggenggam es, atau mandi pakai air anget cenderung agak panas, gitu. Tips ini juga sangat efektif untuk teman-teman yang juga punya kebiasaan menyakiti diri. Menyakiti diri itu nggak harus yang langsung kita berdarah atau gimana. Kadang-kadang yang nggak kita sadar itu kita mencubit diri kita, gitu kan. Atau menarik-narik rambut, gitu. Nah, ini ketika kita melakukan ini, kita istilahnya men-shift, atau mengganti perhatian kita yang sebelumnya tadi rasanya masalah ini nggak akan selesai, rasanya saya akan terus-terusan merasakan ini, gitu. Jadi kita menyadari bahwa, oh, ternyata pikiran dan emosi saya itu tidak selamanya. Ini hanya sementara, come and go. Karena sensasi yang saya rasakan sekarang dingin, nggak kayak tadi lagi, gitu. Atau sensasi yang saya rasakan sekarang hangat, gitu kan, di tubuh saya nggak seperti tadi. Nah, maka dari itu memang cara ini biasanya cukup cepat untuk tadi men-shift pikiran kita, dan sangat baik jika kita kombinasikan dengan tadi, trik-trik yang ada di awal tadi. Nah, ini saya cuma mau mempertegas lagi ya, istilahnya. Hal yang perlu diingat, rasa sakit adalah bagian dari hidup, tidak sepenuhnya bisa dihilangkan. Menoleransi hal ini bisa mencegahnya menjadi peneritaan. Ketidakmampuan menerima fakta adalah resep sempurna untuk peneritaan itu sendiri, gitu ya. Karena misalnya kayak kita baru beli telur, gitu, kita mau masak telur dadar, gitu kan. Sudah kita panasin teflon, telur mau kita masukkan ke mangkok, gitu kan. Kok nggak sengaja dilalah, ini telurnya jatuh, gitu. Kebetulan telurnya jatuh, gitu. Nah, ketika kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa telur ini jatuh, kita harus membersihkannya ketika itu, kompor harus kita matikan dulu misalnya, terus kita beres-beres, terus kita buat telur lagi, ketika kita tidak bisa menerima itu. Yang ada dalam pikiran biasanya seperti ini, kok aku bisa ya jatuhin telur, kok aku nggak mampu banget megang telur, gitu aja, gitu. Apa ini karena aku memang nggak mampu, apa aku memang nggak bisa masak. Atau kita marah sama telur. Telur, gitu kan, kok kamu jatuh, gitu. Kamu itu kan benda mati, harusnya nurut sama orang yang hidup, gitu. Misalnya seperti itu. Karena kadang-kadang ketika seperti itu, pikiran itu kayaknya nggak bisa dilogika, gitu. Nah, ketika kita tidak bisa menerima, kita malah marah-marah dengan kondisi, atau dengan diri sendiri, atau dengan telurnya, gitu ya. Itu menunda kita untuk membersihkan lantai, yang mana pasti lantai jadi makin lengket, gitu ya. Yang kedua, menunda kita untuk membuat telur dadar yang mau kita pakai untuk sarapan. Misalnya, sehingga orang rumah mendekat loh, kok jatuh telurnya, itu kemudian dianggap sebagai hinaan, misalnya. Karena tadi agresipitannya tinggi, jadi dianggap bahwa jangan-jangan tadi ibu atau bapak mengira bahwa saya ini nggak bisa masak, atau mengira bahwa saya ini adalah orang yang coba. Tambah marah, kemudian jadi marah-marah sama orang yang nanya, gitu. Jadinya dari hal kecil masalah telur jatuh, itu bisa saja membuat, apa ya, tadi masalah jadi makin buruk, gitu ya. Kalau kita tidak mau coba untuk menoleransi itu. Dulu menerima bahwa itu terjadi, gitu kan. Kita boleh saja tidak suka dengan itu. Ingat, accept itu bukan berarti approve. Berarti menerima bukan berarti setuju, gitu. Tapi menerima, bisa tadi yang tadi tak bilang, mempersedikit istilahnya hambatan kita untuk ke langkah selanjutnya, yaitu problem solving, gitu, teman-teman. Terima kasih. Sampai sini presentasi dari kami. Nanti akan saya kembalikan lagi ke Mbak Tuti. Silahkan, Mbak Tuti. Silahkan, Mbak Tuti.